Saya merasa tersanjung malam ini, tertandem dengan Ki Ima Dutin, anak muda NO, tokoh muda NO yang sekarang ini paling viral, paling masyur. Saya yakin 5 tahun, 10 tahun ke depan, warga NO akan bangga punya Ki Ima Dutin dan juga teman-teman lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya saya tadi melihat-lihat videonya Seh Mahdi Arojahi yang seperti disebut Ki Ima tadi menjawab pertanyaan berbahasa Arab dengan bahasa Persi. Idealnya memang saya sependapat dengan Ki Ima bahwa itu ini wilayah pertibatan internasional, diskusi internasional dan konsumsinya juga lintas negara, lintas benua. Idealnya memang pakai bahasa internasional, bahasa internasional kita, bahasa Arab. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya tidak ingin terjebak pada pertanyaan di antara Mahdi Arojahi dan penanyanya yang menggiring kepada dua sisi ya. Sisi yuafiku atau mukholib atau yukholifu atau yuafik. Mukholif atau muafik. Saya tidak ingin terjebak di situ. Ya, paparannya Ki Ima luar biasa. Kita menjawab atau posisi keilmuannya atau posisi epistemologinya yang disampaikan Ki Ima tadi itu konsisten. Konsisten dari Ki Ima satu setengah tahun lalu mendobrak diskusi tentang nasab ini hingga jawabannya Mahdi Arojahi. Artinya apa? Artinya bahwa teori, data, kemudian kronologi, diakronik maupun sinkronik, kalau dalam kajian sejarah itu memang selalu mengikuti. Kemudian yang ketiga, apa namanya, saya seperti yang saya katakan tadi, saya ingin tidak berada di antara yang menyetujui atau menyepakati atau yang menolak. Itu wilayahnya Ki Ima dan Ki Ima Mahdi Arojahi. Tetapi yang inti, minimal videonya Mahdi Arojahi itu adalah hal yang kita tunggu sekian lama, sekian bulan, atau bahkan sekian tahun. Ketika Ki Ima dan kawan-kawan pertanyakan, silahkan dong Pak Alawi bawa datanya. Silahkan dong Pak Alawi untuk meng-counter, apa namanya, riset saya. Nah, hari ini atau kemarin Mahdi Arojahi itu, bolehlah kita anggap sebagai jawaban yang ditunggu oleh Ki Ima dan kawan-kawan, ditunggu oleh saya dan teman-teman. Ya, saya ingin melihat secara teoritik atau dari shifting paradigma, kalau dalam konteks akademik itu, dari sirkulasi keilmuan. Ketika Ki Ima Dutrin dan kawan-kawan teriak-teriak, mana ini datanya Pak Alawi, kemudian tidak diberikan sampai sekarang. Bahkan tadi saya dikirimi oleh Mas Yusuf, itu semasi dari Pak Alawi. Ini menarik. Oke, jadi yang inti adalah jawaban yang kita tunggu itu datang, meski datangnya adalah dari Seh Mahdi Arojahi. Nah, ini ada dua sisi, dua kutub yang ada sekarang. Sud kutub Ki Ima dan kutubnya Mahdi Arojahi atau yang pro-Baalawi sebagai Nuria, para muhibin lah. Dalam konteks Thomas Gun, shifting paradigma tadi, ketika sudah ada Ki Ima dan dijawab oleh Mahdi Arojahi, ini perlibatan teoretik levelnya adalah, istilahnya adalah paradigma war, perang paradigma. Nah, ini kalau perang paradigma wilayahnya para ahli nasab. Saya tidak ahli di situ dan saya tidak ingin masuk ke situ. Tetapi bahwa ini nanti akan berlangsung lama juga, kalau sama-sama serius. Apakah saling tawar-menawar atau saling tukar-menukar data, teori, dokumen sejarah, itu akan berbanding. Apakah sama-sama kuatnya atau seperti apa. Kalau istilahnya Mahdi Arojahi dan kawan-kawan ini, akan bisa kita nikmati dalam jangka yang panjang, seperti kita satu setengah tahun menunggu jawaban itu, atau tidak ada. Kalau tidak ada, berarti setelah paradigma war, datangnya adalah kepada establishment paradigma. Paradigma yang dibangun Ki Ima menjadi mapan, menjadi kebenaran tunggal, menjadi kesepakatan bersama, kesepakatan universal. Kenapa? Karena ketika paradigma war itu, yang dihajatkan adalah dua kubu ini saling adu data. Kalau tidak terjadi, dan hanya sebatas kita misalnya hanya dapat dari Mahdi Arojahi, otomatis bisa langsung loncat ke paradigma. Kalau dalam konteks shifting paradigma itu kan memang keilmuan itu biasa, saling menjatuh, saling meruntuhkan ya. Bahwa kebenaran teori itu berlangsung sekian lama. Ketika ada teori baru, otomatis runtuh. Ki Ima ini kan meruntuhkan teori yang istilahnya profikam itu sekian ratus tahun. Bahwa alam itu duriah. Nah, ini kan luar biasa. Nah, bangunan yang sekian tahun, sekian ratus tahun, sekian abad, itu runtuh, listatemen itu, itu dalam konteks paradigma, dalam konteks keilmuan, dalam konteks teori adalah hal yang biasa. Makanya kemudian tidak harus kemudian keluar somasi dan semacamnya. Ini tradisi keilmuan dan tradisi biasa. Oke, nah, apa namanya, ketika terjadi shifting paradigma tadi, perubahan paradigma, atau pergeseran paradigma, yang awalnya balami duriah, kemudian temuan baru kiimat mereka bukan duriah, sekian ratus tahun runtuh, kalau tidak terjawab oleh Mahdi Rojai dan kawan-kawan, itu menjadi kebenaran permanen. Sama ketika pengakuan, apa namanya, orang-orang abad pertama sampai abad ke-6, mulai abad Masehi 1-Masehi sampai 5-7-1, itu kan bangunan Bapak Isa anak Allah, itu kan berlangsung selama 6 abad, 5-7-1. Bangunan ini runtuh ketika Rasulullah wahir. Nah, kita tinggal hitung berapa ratus tahun ini bangunan Bapak Durya itu adalah bahwa Bapak Alawi atau Hapak Ibn Durya, berapa ratus tahun, kemudian runtuh oleh kieimat. Jadi itu hal biasa, tidak usah di, apa namanya, tidak usah di, disomasi atau semacamnya, ini perteribatan keilmuan, murni keilmuan. Nah, itu, kemudian selanjutnya, ya, saya tidak memahami atau bukan ahli nasab ya, tetapi dalam pandangan saya, ilmu nasab ini ilmu yang tidak pernah matang. Jadi memang tugas kieimat, tugas Mahdi Rojai, tugas yang lain-lain untuk mematangkan ini menjadi, sehingga menjadi konsep, menjadi disiplin ilmu yang kuat, yang kokoh. Dengan perdebatan ini, sebelum kieimat, membahas soal Balawi, membikin tesis, riset, dan semacamnya, bahasan soal nasab itu kan gak pernah serius. Angin lalu saja, atau bahkan tidak ada. Di kampus-kampus kita, nasab itu bukan disiplin ilmu tersendiri. Kita bandingkan misalnya dengan disiplin ilmu hadis, meski ini agak serupa ya, soal ketersambungan sanat, ketersambungan keturunan, dan semacamnya. Kalau roh material hadis, ilmu hadis itu kan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah yang mulai dirilis oleh Rasulullah tahun 611 Masehi hingga Rasulullah wafat, 632, selama 33 tahun. Selama 23 tahun, itu adalah roh material ilmu hadis, hadis Rasulullah itu. Kemudian hadis itu, secara konseptual, teori tentang ilmu hadis, itu justru dilakukan belakangan pada abad 13, 1233, pada zamana Ibn Sholah. Ketika roh materialnya itu terjadi pada abad 7, 611 sampai 633, kemudian dibangun oleh Imam Malik pada akhir abad 7, 699, dan dilanjutkan oleh Bukhari pada akhir abad 8, tahun 890-an. Nah, kemudian secara teoretik, ilmu hadis itu justru belakangan pada abad 13. Nah, di sini nggak ada ya ilmu nasab itu, katakanlah roh materialnya adalah duriah Rasul. Tidak ada yang secara serius mengembangkan bahwa kemudian ini adalah ilmu nasab yang secara teoretik, secara saintifik itu teruji. Kalau secara keilmuan kan tidak semua informasi itu adalah pengetahuan, dan tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Kapan sebuah informasi, sebuah pengetahuan itu menjadi ilmu? Informasi, pengetahuan itu kan kumpulan informasi-informasi. Sementara ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang terjadi secara ajik dan empirik. Kebenarannya itu teruji sehari-hari, maka kemudian jadi ilmu. Nah, apakah nasab ini bisa disebut dengan disiplin ilmu, atau belum? Atau sekedar kumpulan pengetahuan, atau sekedar kumpulan informasi? Ini perlu penegasan. Kenapa? Karena ketika ilmu nasab dijadikan sebagai satu variable untuk mengesahkan, untuk mengisbat, atau membatalkan, otomatis dia sendiri harus kokoh. Mohon maaf ya Imad, mungkin saya agak kritis ini. Oke, nah, kalau saya sebenarnya dari sisi kesimpulan, saya sepakat sependapat dengan Kie Imad. Dan saya yakin mayoritas warga ANO, termasuk Kie-G, itu sepakat dari sisi kesimpulan. Bahwa mereka, para HBHB ini bukan nuria. Mungkin karena, tapi saya beda metodologi dengan Kie Imad. Kalau Kie Imad, penyimpulan itu harus dibangun secara konstruktif, secara riset, secara teoretik, secara keilmuan. Nah, kalau saya kembali kepada tradisi lama kita, pada turos, pada Quran, hadis, dan kaedah-kaedah usul yang diadaptasi. Nah, ini beda metodologi. Kalau beda metodologi itu hal yang biasa dalam konteks kita. Sama kayak misalnya, Shafi'i yang pakai kias, kemudian Hambali yang pakai hadis, atau Imam Malik yang menggunakan amal ahli Madinah. Dalam konteks fikir itu hal yang biasa. Jadi, apa? Yang pentingan kesimpulannya itu menjadi kesepakatan pertama. Gini, kalau memang ilmu nasab ini dijadikan sebagai alat, sebagai instrumen untuk mengisbat atau membatalkan, dia harus kokoh. Secara keilmuan itu harus kokoh. Satu itu. Yang kedua, ilmu nasab yang berbasis catatan itu, ini punya apapun catatannya itu mengalami problem otentisitas. Nah, ketika hadis mengalami problem otentisitas dan validitas, apakah ontek otentik dari Nabi, apakah valid dari Nabi, Ibn Sholah mengarang atau menyusun namanya ilmu hadis. Ada jarah fata adil, ada soal terminologi-terminologi hadis, seperti sohih, mutawadir, dan semacamnya itu. Nah, dalam konteks ini, teorinya Ibn Sholah itu menjadi instrumen, menjadi hal yang sebanyak teknis untuk melihat kesohian, kevalitan hadis dari sisi matan maupun sanat. Nah, ini, kenapa ini dihadirkan oleh Ibn Sholah? Karena Ibn Sholah saya yakin sangat menyadari bahwa semua tek itu mengalami problem otentisitas, mengalami problem originalitas, kecuali Quran. Satu-satunya tek, satu-satunya apa namanya, tulisan yang tidak mengalami problem otentisitas, itu menjadi kesepakatan bersama adalah Quran. Dan itu kan asdaqul kitab, asdaqul kitab ya. Dan kenapa itu? Karena diintervensi oleh Allah lewat inna nahnu nazalna wikra wa inna lahulahafidun. Ini dalam konteks otentisitas. Termasuk ilmu nasab pun, meski belum mateng ketika saya menyebut tadi, itu pasti mengalami problem otentisitas. Nah, ketika problem ini tidak terpecahkan atau debatable, tidak ada titik temu baik yang pro-geimat maupun yang pro-mahdi rojai, ya kita perlu alat bantu atau teknologi sekarang yang disebut dengan DNE itu. Kan sebenarnya, meski kaedah usul fikir itu untuk kepentingan usul fikir, ini kan berlaku universal untuk kepentingan kehidupan secara umum. Kaedah yang berpunyi al-hukmu yadur ma'an illahib. Itu kan, ya dialektika kehidupan ini selalu terjadi antara aksi dan reaksi. Termasuk dalam konteks keilmuan, dalam konteks teori yang digunakan untuk mengisbat ataupun membatalkan. Tidak sekedar ilmu nasab yang problematis otentisitasnya. Iya, eh begini. Iya, saya sependapat dengan Mas Yusuf ya bahwa sejarah itu ilmu pasti. Artinya kebenarannya itu empirik menjadi kesepakatan bersama, universal. Kalau memang ilmu nasab ini katakanlah sebagai bagian dari sejarah, berarti kan memang di sejarah itu, itu dikenal dengan diakronik dan sinkronik. Diakronik itu pohon sejarah yang dari bawah ke atas. Kalau sinkronik itu dari cabang ke samping. Kita misal bicara soal Ba'alwi atau Isa Al-Muhajir atau Ubaidillah. Atau bahkan Fagia Al-Muqadda. Kalau menggunakan secara sinkronik, kalau versi keimad kan adalah kita butuh kitab yang sezaman. Oke, ini khas ilmu nasab. Kalau secara sinkronik dalam konteks ilmu nasab. Kalau sinkronik dalam konteks ilmu sejarah adalah dipaparkan bahwa Ba'alwi atau Ubaidillah ini kalau benar-benar ada, itu hidup di zaman khalifah siapa. Ini adalah sinkronik, disinkronkan dengan kanan-kiri. Tidak kemudian bicara soal ansih Ba'alwi dalam konteks penasaban.